Kan gurah itu apa artinya? Mengangkat, diangkat. Banyak pertemuan petilasan-petilasan yang lain, situs-situs. Terus yang terpendam-pendam. Kadang orang mau bangun apa, begitu digali menemukan arca dan sebagainya. Memang dulunya itu adalah kerajaan. Kalau kita lihat mungkin nama gurah sendiri ya. Ini apakah benar kalau memang di gurah itu bakal tampil semuanya? Iya, gurah itu apa artinya? Mengangkat, diangkat. Banyak pertemuan petilasan-petilasan yang lain, situs-situs. Terus yang terpendam-pendam. Kadang orang mau bangun apa, begitu digali menemukan arca dan sebagainya. Memang dulunya itu adalah kerajaan. Jadi memang benar ya istilahnya kalau kita lihat topografinya ya. Gurah, pagu, sama pare. Ini kerajaan. Ketemunya nanti di Tegawangi. Tegawangi, kelemahan ya. Di Candi Tegawangi. Itu kerajaan semua. Tegawangi, kelemahan ya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi ibarat orang itu kalau bahasa zaman sekarang yang orang mudah paham itu Kita flashback ke riwayat Lapindu Lapindu itu dulunya desa Berupun disitu ada masalah Akhirnya menjadi desa yang hilang Desa yang terpendam Sama kerajaan yang berada di bawah kita pun dulunya juga ada kehidupan Kehidupan yang terpendam Ada disitu cerita yang terpendam Itu memang benar-benar ada di sejarah kita Kena letusan itu ya Letusan merapi, eh merapi Kelut Seperti itu ya Berarti memang kalau Kalau kita lihat kan memang berapa kali penemuan di burah ya Pagu, ngasem, pare dan lain sebagainya Ini Dan itu hanya sebagian kecil ya Iya Belum lagi lo mau gali Kalau digali Luas sekali Karena apa? Karena ilang semua Sejarahnya ke diri itu Kerajaan yang paling luas se-Nusantara Iya betul Se-Nusantara kerajaan paling kuat ke diri Bahkan orang mau datang ke ke diri pun takut Ada apa? Mitosnya apa? Sejarahnya apa? Kerajaan ke diri atau kerajaan Panjalu Adalah sebuah kerajaan besar Yang berdiri pada abad ke-12 Antara tahun 1042 Sampai tahun 1222 Kerajaan ini merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno Kerajaan ke diri bermula dari perintah Raja Air Langga Untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian Seperti dikutip dari buku Encyklopedia Sejarah Lengkap Indonesia Dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman Wilayah kerajaan Raja Air Langga dikenal sebagai Kahuripan Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan Dan Panjalu atau Kediri Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas Seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksupya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi Masa kejayaan kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!